Assalamualaikum gamers Prabu Semi disini Salam Pajajaran ini sudah saya ambil nih ya reward otak kalian bisa sama-sama kita jumpa lagi pada siang hari ini dan disini dan jumpa lagi dengan saya Prabu Semi Salam Pajajaran Halo Sobat Gamers kita berjumpa lagi pada kesempatan video kali ini di video kali ini Prabu Semi akan mencoba melihat apakah aksesoris daripada yang sudah kita persiapkan apakah sudah bisa ditempat kalau memang belum atau bahannya kurang kita bisa bermain telur pasca ya karena kebetulan hari ini ada event telur pasca oke kita akan lihat nanti bagaimana keberuntungan Prabu Semi di hari ini tapi sebelum itu bagi sobat gamers yang belum subscribe channel Prabu Semi tolong di subscribe karena itu gratis klik lonceng untuk mengaktifkan setiap notifikasi video dari saya agar kalian tidak ketinggalan update-update terbaru video dari saya dan jika kalian menyukai video ini jangan lupa dikasih like dibantu komen dan di share ke komunitas Rise of Kingdom Indonesia kalian masing-masing oke bagi para sobat gamer yang sudah subscribe komen like and share kalian memang yang terbaik mantap oke sobat sekarang Prabu Semi sudah berada di Lost Kingdom tentunya kita lagi KVK dan ini adalah KVK terakhir di KD 1384 sebelum Prabu Semi di Januari besok migrasi ke KD 3307 untuk persiapan KVK 2 tentunya Prabu Semi Pak Jajaran akan bergabung dengan geng unik dan keluarga menggila oke salam 3307 oke sobat di video kali ini Prabu Semi sih ada rencana ya ada rencana untuk mengupgrade eh bukan upgrade menempa ya menempa salah satu aksesoris ya oh ternyata ini sudah bisa nih drum perangka ruak sama panggilan set sudah bisa ditempa tetapi Hound of Fury tampaknya belum bisa ditempa ya karena Prabu Semi di rencana ingin menempa Hound of Fury dengan harapan ini bisa special talent agar agar nefki Prabu Semi bisa full special talent tentunya ya jadi kalau misalkan ini kita tempa berarti Prabu Semi memiliki satu Hound of Fury yang terbaru mudah-mudahan langsung special talent jadi yang ini kita bisa berikan ke komender yang lain tentunya oke dikarenakan dikarenakan bahan belum terkumpul ya yuk kita bermain telur pasca mudah-mudahan ya mudah-mudahan di hari ini telur pascanya bersahabat dan Allah berkehendak amin ini dia sobat gamers oh ya selain itu ya selain itu selain kita ingin mengumpulkan bahan-bahan atau material-material yang ada di event telur pasca ini Prabu Semi kan juga ingin nih jadi ini di Sargon nih ya di Sargon ini kan juga hampir sedikit lagi semuanya full special talent kalau untuk yang celana dan saurung tangan ini Prabu Semi sudah memiliki ekipmennya atau blueprintnya jadi tinggal kita bisa murnikan tetapi untuk helm untuk helm ini kita belum ada blueprint maka dari itu di event telur pasca ini Prabu Semi selain untuk mengumpulkan material agar bisa cepat segera menempah font of fury juga untuk mengumpulkan blueprint helm nih ya helm infantry untuk Sargon agar bisa full special talent kalau itu terjadi berarti Prabu Semi punya 2 march yang full special talent 1 kava 1 adalah infantry oke kita akan mulai peruntungan di hari ini di pagi hari ini bismillahirrahmanirrahim oke mantap lanjut alhamdulillah lanjut bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah oke berarti udah berapa nih ya kita cek dulu kita cek dulu kita cek dulu disini kita memiliki potongan-potongan ya potongan-potongan untuk helm ada 6 ya potongan untuk helm kita sudah memiliki 6 saat ini dan untuk untuk helmnya sendiri tidak ada ya oh tidak berat ini kita sama sekali tidak memiliki seperti helm ya oh my god oke berarti sekarang kita murni pure hanya memiliki 6 ya hanya memiliki 6 kita butuh 24 mudah-mudahan oke lah kita habiskan saja ya kita habiskan saja helm yang dimiliki oleh Prabu Semi semuanya 38.456 akan kita lihat oke langsung sekarang kita akan buka 5 bismillahirrahmanirrahim lumayan 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 oke sudah 11 kita lanjut bismillahirrahmanirrahim aduh lanjut bismillahirrahmanirrahim oke lah oke lanjut bismillahirrahmanirrahim yes 11 tambah 5 sudah 16 alhamdulillah oke lanjut 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 ya benar ya ya ada 16 lanjut bismillahirrahmanirrahim ya kita main telur terus lanjut bismillahirrahmanirrahim oke lanjut bismillahirrahmanirrahim oke lanjut bismillahirrahmanirrahim oke berarti kita sudah memiliki 22 ya berarti ini ya ya 22 tinggal 8 lagi apakah bisa kita dapat 8 dengan gem yang tersisa hanya 16 ribu mudah-mudahan bismillahirrahmanirrahim oke bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim aduh kemana ini kemana ini helm helm elam 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 8 lagi elam tinggal sedikit tinggal sedikit oh my god bismillahirrahmanirrahim elam tergetan gua bismillahirrahmanirrahim bismillahirrahmanirrahim helm gak ada helm gak ada wah tinggal 2 kali lagi nih tinggal 2 kali lagi dong tinggal 2 kali lagi dong kita hanya butuh 8 gitu loh bismillahirrahmanirrahim yes 3 lagi 3 lagi 3 lagi 3 lagi oke alhamdulillah terakhir nih ya bismillahirrahmanirrahim aduh oke aduh tidak helm ya helm kita akhirnya gak jadi ya sobat gamers helm kita gak jadi dan gem strabus ini sudah habis tinggal 56 perak dari 38 ribu oke tidak apa-apa sampai setedaknya helm kita tinggal 3 keping lagi ya tinggal keping lagi potongan tinggal 3 keping lagi potongan blueprint untuk bisa menjadi blueprint oke tak apa yang paling penting nih ya yang paling penting apakah kita sudah bisa menempa heart of fury itu yang paling penting sekarang oke ini helm ada 11 11 potongannya itu tadi ada berapa ya 16 ya bener ada 27 ya kita sudah punya 27 keping atau potongan blueprint daripada helm infantry oke tidak apa-apa nanti di kesempatan selanjutnya akan kita kembali kumpulkan atau juga kita gak terburu-buru ya untuk membuat itu atau memurnikan itu dulu karena konten kita ini sekarang adalah ke horn of fury untuk pembuatan agar bisa special talent ya tadi sobat gamers sudah bisa lihat ya sudah cukup banyak material epic yang berhasil Prabu Semi kumpulkan dari bermain telur pasca ya apakah itu sudah cukup untuk bisa menempa horn of fury bismillah rwb ya tampaknya belum cukup sobat gamers dimanapun kalian berada oke ya dampaknya belum cukup ya sahabat atau sobat gamers dimanapun kalian berada oke tak apa-apa oke tak apa-apa setidaknya ya setidaknya aku yakin dan percaya ya ini hanya tinggal menunggu waktu karena tadi kita sudah lihat ya sudah cukup banyak material epic yang berhasil Prabu Semi kumpulkan ya mungkin ini tinggal beberapa hari lagi ketika kita berhasil mengumpulkan material-material entah itu apa saja horn of fury akan segera bisa kita tempat oke sobat gamers demikianlah video kali ini nanti berikutnya ketika material sudah terkumpul dan Prabu Semi sudah bisa mulai menempa horn of fury agar bisa special talent mudah-mudahan amin akan kita bikin lagi videonya oke terima kasih bagi sobat gamers sudah menonton video ini sampai selesai dan terima kasih juga yang sudah subscribe like, komen, dan share ke komunitas Rise of Kingdom Indonesia kalian masing-masing sampai ketemu lagi dengan saya Prabu Semi di video-video selanjutnya assalamualaikum salam penjajaran bye-bye selamat menikmati selamat menikmati